Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel amafancooking di video kali ini aku mau bagiin resep untuk ide jualan lagi kali ini aku buatnya sangat mudah ini cuma pakai satu telur aja dan cukup diaduk-aduk aku bikin broodle cake kukus versi pandan ya teman-teman ini selain tampilannya yang cantik rasanya juga enak banget lembut, empuk dan menul-menul banget nah buat kalian yang penasaran gimana sih cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai yuk langsung aja kita ke cara membuat langkah pertama siapkan wadah pecahkan satu butir telur tambahkan 120 gram gula pasir 30 gram margarin dan ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata serta gulanya juga cukup larut ya teman-teman sampai berbih seperti ini nah kalau udah selanjutnya tambahkan bahan lainnya aku pakai 300 ml santan dengan kekentaran sedang tambahkan juga 1 sachet susu kental manis atau setara dengan 40 gram kemudian masukkan 250 gram tepung terigu dan 1 sendok teh munjung ragi instan kemudian ini kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata serta teksturnya halus seperti ini teman-teman kalau udah ini mau aku ambil 2,5 sendok adonan untuk membuat motif di bagian atasnya nanti untuk sisa adonan yang banyak ini aku tambahkan pasta pandan secukupnya diaduk sampai rata nah ini udah tercampur rata selanjutnya tutup dan biarkan sampai kurang lebih 40 menit untuk adonan yang udah kita ambil tadi kita bagi menjadi 2 ya teman-teman ini aku biarkan warna putih original seperti ini dan sisanya aku tambahkan pasta coklat secukupnya jadi untuk motifnya ini ada adonan yang berwarna putih dan juga coklat ya teman-teman dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini agar nanti lebih mudah saat membuat motif brudelnya ya nah selanjutnya untuk semua adonannya ini kita diamkan dulu sama seperti adonan yang banyak tadi ya teman-teman biarkan sampai mengembang nah ini setelah kurang lebih 40 menit adonannya udah mengembang selanjutnya aku mau keluarkan dulu udara atau buih yang ada di dalam adonan kita aduk seperti ini kemudian adonannya ini siap kita gunakan disini udah aku siapkan loyang tulban mini yang sudah aku olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis dan langsung aja kita masukkan adonan brudelnya ke dalam cetakan nah untuk adonannya sendiri ini aku pindahkan ke teko ukur seperti ini ya teman-teman biar lebih mudah saat memasukkan adonan ke dalam cetakannya isi semua cetakan sampai semuanya selesai selanjutnya tinggal kita buat motif caranya seperti di video ya teman-teman kalian bisa perhatikan sangat mudah cuman dibuat garis-garis seperti ini aja dan kemudian nanti ditarik menggunakan tusuk sate atau bisa juga menggunakan tusuk gigi ya teman-teman nah seperti ini gampang banget ya dan ini motifnya juga cantik simple tapi cantik ya teman-teman nah ini aku ulangi sekali lagi untuk membuat motifnya kalian bisa perhatikan aja di video atau kalau mau dibikin motif yang lain juga boleh banget ya sesuai dengan kreasi teman-teman aja nah ini udah selesai selanjutnya mau aku kukus ya teman-teman untuk panci kukusan sudah aku panaskan sebelumnya ini dikukus menggunakan api kecil aja biar nanti kuenya gak mekar ya dan setelah 20 menit ini kuenya sudah mateng hasilnya gembul ini cantik banget motifnya juga tuh mulus ya keluarkan semua kue dari panci kukusan dan selagi hangat langsung aja keluarkan dari loyang atau cetakannya ini gampang banget ya untuk mengeluarkannya juga gak lengket nah ini dia hasilnya beneran montok banget ya teman-teman super lembut banget ketika aku pegang oke lanjut keluarkan semua kuenya dari cetakannya nah ini dia teman-teman broodle cake pandannya udah jadi tampilannya beneran cantik banget motifnya juga cantik super gembul dan terlihat ini empuk serta menul-menul banget sekarang kita cobain dulu ya teman-teman tampilannya dari dekat seperti ini beneran montok banget gembul ya dan ini menul-menul banget motifnya juga cantik langsung aja kita belah tuh dalemnya ini juga lembut banget teman-teman empuk banget untuk rasanya ini juga enak manisnya menurut aku udah pas banget perpaduan antara pandan dan santan ini juga cocok banget ya nah ini bisa banget dijadiin ide jualan tinggal dikemas aja menggunakan plastik OPP seperti ini biar lebih higienis ya bisa juga ditambahkan dengan stiker label jualan kalian nah seperti ini teman-teman rapi ya oke teman-teman sekian dulu video dari aku hari ini semoga resepnya bermanfaat terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Assalamualaikum